Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat peternak merpati semua Menjawab dari pertanyaan sahabat semua ya Pertanyaan dari sahabat kita Mahok bos Bang merpati saya sayapnya keseliau atau sengkle Bang gak bisa terbang Gimana caranya agar cepat sembuh Bisa sembuh dengan sendirinya Baik sahabat semua Untuk Merpati yang Sayapnya atau bagian Bagian organ tubuhnya Terkilir keseliau atau patah Penyembuhannya Tentunya dengan melihat Bagaimana kondisi daripada Patahnya itu gitu ya Kalau misalkan dari kaki Nanti kalian bisa Balut ya sahabat semua Kalau dari kaki itu Dengan kayu Dipen Seperti patah Manusia gitu ya Sahabat semua Dan kalau misalkan patahnya di sayap Sahabat semua Tentunya Kalian untuk hal yang pertama Yang harus diperhatikan Karena 75% Habitat atau Keseharian daripada Merpati ini terbang Maka tentunya Kalau ketika ini patah Sahabat semua Merpati itu Akan bergerak Dengan respect Dengan sendirinya Akan mencoba terbang Dan tentunya Ini akan Membuat luka baru Terhadap Merpati kita Gitu ya Tentunya Kalau dari sayap Ini hal yang Krusial Hal yang perlu Diwaspadai Ya sahabat semua Kalau di bagian Sayap Patah Atau remuk Gara-gara Misalkan terbentur Ketika dibalapkan Atau ketika Sahabat semua Mencari makanan Kadang-kadang Kalau di jalan Tergilas oleh motor Atau mobil Itu bisa membuat Patah daripada Sayap Merpati kita Gitu ya Nah Untuk pengobatannya Biasanya Sahabat semua Jangan neko-neko Jadi untuk pengobatan Daripada sayap Patah ini Kalian bisa Memberikan Kalsium laktat Obat tulang Sahabat semua Agar cepat Daripada Penyembuhannya ini Gitu ya Terus Untuk yang kedua Sahabat semua Nanti Kalian Jangan dikeluarkan dulu Ini memerlukan Beberapa Minggu Atau Beberapa Bulan Tergantung Keseriusan Daripada Patahnya ini Gitu ya Jangan dikeluarkan Kandang dulu Dipisahkan dulu Sahabat semua Di karantina Di kandang Yang berbeda Tentunya Sahabat semua Dipisahkan dengan Indukan Jantan Jantan dan Betinanya Gitu ya Kalau posisinya Masih Piyik Baru bisa terbang Kalau misalkan Satu jodoh Dipisahkan dulu Antara Pejantan dan Betinanya Siapa yang Terluka Gitu ya Agar Agar Jangan sampai Nanti Selain daripada Mau terbang Kalau merpati Jantannya Biasanya Suka Mau kawin Nah ini Akan mengibatkan Dan juga Ketika nanti Hinggap Di Punggung Daripada Merpati Betinanya Lukanya ini Akan Sahabat semua Menjadi luka Yang berat juga Gitu ya Jadi alternatifnya Dipisahkan kandang Jangan lupa Makanannya Dan minumannya Agar Dia tidak mencari Makanan Dan pingin keluar Nanti akibatnya Berbenturan juga Pingin keluar kandang Nah yang ketiga Sahabat semua Yang terakhir Adalah Pemotongan Daripada Bulu sayap Agar ruang geraknya Tidak terlalu aktif Sahabat semua Ekor Terusan sayapnya Kalian bisa potong Terlebih dahulu Supaya ruang geraknya Tidak Terlalu agresif Gitu sahabat semua Sayang sih sayang ya Sahabat semua Akan tetapi Ini merupakan Hal yang terpenting Seperti Pikinilah Sahabat semua ya Jadi tidak Bergerak Gitu Semakin Tidak ada bulu Semakin dia cenderung Pendiam Terus yang keempat Berikan Sahabat semua Beras Beras putih Biasanya Kalau pakai beras putih Beberapa pernah Mengatakan Bahwa merpati itu Akan cenderung Lebih kalem ya Ketika Proses penyembuhan Gitu ya Lalu pertanyaan Dari Mas Mahok Bos Ini Kalau tanpa obat Apakah bisa Sembuh sendiri Tentunya Sahabat semua Kalau untuk patah Daripada kaki Atau sayap Organ tubuh yang lain Biasanya nanti Akan recovery Sendiri Jadi akan Penyembuhan Sendiri ya Tergantung dari Kualitas pakan Yang kita berikan Gitu ya Tapi untuk mempercepat Sahabat semua Agar jangan Sampai sakit Berlalu larut Maka kalian Mutlat Untuk kalsium laktat ini Bisa diberikan Kepada merpati kita Yang sakit Karena Kalau Itu sakit Sahabat semua Nanti Si merpatinya Akan Tidak makan Kalau tidak makan Tentunya Lama penyembuhannya Dan bisa-bisa Nanti Bisa mati Gitu ya Karena efek samping Dari tidak makan Merpati kita Demikian mungkin Sahabat semua Untuk Merpati kita Yang lagi sakit Dan kalian Untuk obatnya juga Nanti kalian bisa Memberikan obat Anti nyeri Untuk Merpati kita Gitu ya Demikian mungkin Sahabat semua Yang mungkin bisa kita Sampaikan Terima kasih Untuk Mas Mahok Bos Atas pertanyaannya Semoga videonya Bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih Sampai jumpa Pada video berikutnya Wabila topik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sampai jumpa